assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru di tahun 2024 disini ada mod jetbus 3 sd dengan menggunakan model yang terbaru atau facelift yang paling baru ya teman-teman untuk faceliftnya sendiri ini faceliftnya terletak pada bagian topi ya jadi topinya itu super tipis yang tadinya itu facelift menjadi tipis lagi ya ini jadi untuk pandangan dari penumpang itu lebih lebar gitu ya lebih enak untuk pandangannya gitu ya Nah untuk posisinya sendiri menggunakan sasino rm280 untuk speknya ini spek bus akap ya jadi terdapat toilet di bagian belakang terus untuk velgnya ini minta ya kayaknya velg bawaan dari Hino ini sepertinya ya dan untuk spek atau varian yang kita gunakan adalah spek ini ya original karuseri namun untuk bagian belakang sudah terpasang kepet yang di bawahnya stupor ya teman-teman nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru terisa Oke teman-teman disini untuk penampakan unitnya itu seperti ini ya jadi ya ini katanya itu menggunakan settingan yang terbaru nanti untuk settingan yang terbaru tuh seperti apa kita buktikannya kita coba nanti untuk test drive nya ini cocok lah ya untuk tempat test drive gitu ya nanti kita akan tes untuk suspensi rem sama akselerasi Oke langsung aja kita cek untuk perlampuannya disini lampu dekatnya seperti ini tuh ini sekalian untuk menghidupkan dari lampu ini ya lampu yang sand running gitu loh ya oke kita lampu jauh lampu jauhnya seperti ini tuh jadi mati ya untuk lampu itunya lalu untuk sand nya ini hanya di bagian ini pinggirannya saja ya kalau di bagian atasnya itu nggak menyala teman-teman jadi mungkin kita harus menghidupkan dari lampu animasi Oh ya benar ternyata itu kebalik ya ternyata untuk lampu animasinya gitu oke untuk wipernya kita cek untuk wipernya disini ini terdapat tiga wiper satu di atas dan dua di bawah jadi sudah berfungsi dengan normal untuk pintunya sliding door lalu belakangnya swing dan di bagian bagasi juga terbuka jadi seperti itu ya untuk pintunya terus untuk interiornya ini kita nggak usah base lagi ya untuk interiornya ini seperti jetbus jetbus tiga pada umumnya masih menggunakan model lampu biru gitu ya dan seperti ini untuk bagian belakang terdapat strobo yang ikut dari lampu malam terus lambusan juga ya jadi udah bisa mengikuti dari irama lampu ya untuk bagian belakang kurang lebih ya standar yang untuk lampunya itu seperti jetbus tiga pada umumnya untuk aslinya sendiri menggunakan AC denso ini bukan songsi ya kalau songsi itu bentuknya agak lebih panjang daripada denso Oke kita cek untuk interiornya untuk interiornya pandangannya jadi seperti ini seperti ini kalau bedanya dari yang MHD kemarin itu tapi tipisnya itu lebih apa ya lebih agak tinggi ya karena bodinya MHD karena ini SD jadi pas-pas aja gitu ya untuk pandangannya jadi seperti ini untuk pandangan dari jetbus tiga yang topi tipis ini kalau spek pariwisata ini keren banget ya nanti kalau ada spek pariwisata terus ada animasi korden itu menambah cakep gitu ya untuk animasi nomor satu itu adalah sesuatu udara dan kedua adalah yang saya bilang tadi ini untuk lambungan ya dan untuk nomor tiga ini adalah bukan kapasit belakang jadi sudah 3D untuk mesinnya sekarang itu modsel maupun modfree itu standarnya sudah menggunakan model 3D jadi lebih detail lagi ya gitu ya jadi nggak membedakan antara modsel dan juga modfree ya oke kita coba untuk jalan-jalan ini untuk akselerasinya ini lumayan enak ya jadi nggak langsung ngebut gitu untuk sesuatu suspensinya juga mantap ini seperti yang mercy offshore namun tidak terlalu berlebihan gitu ya jadi pas banget karena kalau mercy offshore kemarin itu betul banget ya jadi untuk suspensinya terlalu betul gitu ya kalau ini sih nggak terlalu ya jadi pas gitu ya nggak terlalu kaku seperti jetbus 133 yang lalu juga nggak terlalu mentul seperti offshore yang kemarin itu teman-teman dan ini untuk mode di busit sekarang itu ya yang saya agak bingungkan itu ketika kita itu berhenti di pinggir jalan itu kenapa ya kok trafiknya itu suka berhenti ya misal sebagai contoh ya ini bisa teman-teman praktekkan misal kita itu berhenti di sini ya ini kan tidak mengganggu dari laju trafik ya karena putih-putihnya itu tidak sampai di sini gitu ya Nah itu trafiknya tetap berhenti kalau di sebelah ini ya yang paling kiri ya jalan yang paling kiri itu yang dari sini nah kanan jalan kita itu pasti berhenti entah kenapa seperti itu ya terus saya coba cek dengan menggunakan mode jadul dari ASGAM yang dulu itu versi awal-awal malah ya itu enggak berhenti loh teman-teman jadi trafik itu tetap jalan dan ya normal-normal aja gitu seperti kita kalau tidak pakai ini ya tidak pakai apa ya traf bushori gitu ya kalau bushori itu aman tetapi kalau pakai mod yang agak lumayan berat misal dari ASGFM MN card terus atau kp project itu biasanya seperti itu atau yang lainnya itu kayak pokoknya yang bentuknya itu mod gitu ya mod khususnya modbus gitu kalau mau truk itu saya belum coba karena ya masih minggu untuk mencari busapa yang enak gitu eh mod truk apa yang enak dia itu kenapa ya kok gitu ya mungkin dari teman-teman ada yang tahu ya kayak misal kita tuh pengen berhenti di pinggir jalan gitu ya terus trafiknya itu tiba-tiba berhenti di depan kita gitu ya eh di belakang kita ya padahal kita itu tidak ini tidak menghalangi dari laju trafik namun trafiknya itu berhenti gitu ya itu ya mungkin agak membingungkan ya namun kalau kita itu berhenti di sini dan melawan arah untuk arahnya itu tuh aman atau mungkin mesin 3D seperti ini tuh berpengaruh ya karena kan ini bisa muter gitu ya muter kan biasanya arahnya ke kanan gitu sementara kalau kita berhenti di pinggir jalan terus kanan kita ada jalan raya itu trafiknya selalu berhenti gitu ya mungkin atau seperti itu ya yang tahu bisa komen ya teman-teman nanti kita akan sharing-sharing di kolom komentar oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabry Jataneo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam usid mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati